Hari ini kita cek tanaman yang sedang viral, kalatea, langsung dari ahlinya. Tanaman ini memang indah sesuai dengan namanya kalatea, berasal dari Amerika tropis termasuk bagian dari genus maranta cae. Tanaman hias ini tumbuh hingga ketinggian 30-50 cm. Daunnya sangat unik, cantik, melebar dan memanjang serta memiliki motif yang sangat menarik. Nanti akan menjelaskan bagaimana karakteristiknya, cara menanamnya, media tanamnya, cara pemupukannya, cara menyiramnya, dan lain-lain. Kalatea ini banyak sekali jenisnya mams, jadi mungkin nanti akan emak bagi menjadi beberapa video. Yang akan emak perkenalkan terlebih dahulu adalah kalatea yang paling populer, yang paling banyak digemari, dan yang paling banyak permintaannya saat ini, yaitu kalatea pisang. Nah, seperti ini nih yang sedang dipegang sama anak emak ini. Kenapa disebut sebagai kalatea pisang? Karena daunnya mirip sekali dengan daun pohon pisang. Di sini dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp15.000 sampai Rp25.000 per pot. Tergantung dari besar kecilnya pohon dan jumlah daun yang sudah ada dalam potnya. Nah, seperti ini mams, bentuknya seperti daun pisang kan? Memang kalau daun pisang sih bentuknya panjang sekali, kalau ini bentuknya bulat sedikit memanjang. Tetapi dari motif, tekstur, dan bentuk tulang daunnya ini mirip sekali dengan daun pisang. Makanya disebut kalatea pisang. Nah, mam, jenis pisang kalatea atau disebut juga dengan kalatea lutea ini yang paling banyak dicari. Ini menanamnya juga cukup gampang dan dia mudah sekali berkembang. Mudah sekali bertunas hingga lebih cepat dalam memperbanyaknya. Asalkan kita tahu cara menanamnya atau media tanamnya cocok. Jadi ini tuh media tanamnya harus menggunakan 4 campuran. Yang pertama tanah, yang kedua pupuk kandang, yang ketiga kokopit, dan yang keempat adalah sekambakar. Jadi dengan komposisi 4 macam tadi, dia mendapatkan nutrisi yang cukup, juga si tanahnya jadi lebih kembur, tidak padat. Jadi usahakan jangan menggunakan pupuk kimia, karena kalau menggunakan pupuk kimia, tanahnya itu menjadi keras. Sehingga si akar-akar ini atau tunasnya itu susah untuk berkembang. Jenis kalatea yang kedua yaitu kalatea flamstar atau disebut juga sepat. Ciri khasnya berdaun dasar hijau dan bermotif putih. Sedangkan bentuk motif dan bentuk tulang daun pada pohon kalatea jenis ini sama dengan pada pohon kalatea jenis pisang atau jenis lutea. Atau sama juga dengan kalatea pada umumnya. Di sini dijual dengan harga sekitar Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 30.000. Tergantung dari besarnya pohon, juga tergantung dari jumlah daun yang sudah ada di dalam potnya. Ini jenis yang ketiga. Namanya Kalatea Mokayana. Ini variasi antara warna hijau dan warna putih. Di tengahnya berwarna putih, sedangkan di pinggirnya berwarna hijau gelap. Jadi di pinggiran daunnya itu berwarna hijau gelap ya. Sedangkan bentuk dari tulang juga motif dari daun ini sama dengan motif dan bentuk daun pada kalatea umumnya. Jadi sama percise ya. Ini hanya ukurannya saja yang agak lebih kecil dibanding dengan kalatea pisang atau kalatea lutea. Daunnya kurang lebih lebarnya berukuran 8 cm sampai dengan 15 cm. Sedangkan panjangnya kurang lebih berukuran berpareasi mulai dari 15 cm sampai dengan 20 cm. Di sini dijual dengan harga 20.000 sampai dengan 30.000 tergantung dari besarnya pohon. Dan ini adalah jenis kalatea yang keempat yaitu kalatea jebrina. Kenapa disebut kalatea jebrina? Karena kalatea ini motifnya seperti zebra kombinasi antara hijau tua dan hijau muda. Sedangkan bentuk motif daun juga tulang daunnya masih sama seperti dengan pada umumnya pohon kalatea. Ini dijual sama ya dengan harga kisaran 20.000 sampai 30.000 tergantung dari ukuran pohon juga tergantung dari jumlah daun pada setiap potnya. Karena waktunya sudah habis jadi untuk video ini, video part pertama ini, ma cukupkan sekian saja dulu. Yang lainnya insyaallah pada video part kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih.